Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya di Kabupaten Sukabumi Bersama seseorang yang mencalonkan Bupati 2024-2029 Nah, di samping saya ada Yosongantri Agama yang kuat Agama yang kuat Jadi, panas tanggih Jadi, sulitnya ini akan dibiarkan ke bagaimana? Tentang kaya salah calon, kalau benci Segala kebutuhan, wabarakatuh Sukabumi, itu batas minimal Jika seorang yang mencalon ke depan dibikin oleh seorang Yosongantri Bisa yang kita ambil Buat apa sih, ngubung-ngubung harta banyak Kritik orang ketanggih Ini gini atau bagaimana? Kan isyok deh Harus di batin, makanya dibangunlah antara agama dan nerida Oke Kayak adik kita lima tahun ke depan, berapa? Kami kan kita di top-down buat kamarnya apa? Di mix Di mix Ngasih layar ke kita memilih Pak Yosong Kita sebagai pelayan, ya Kepuasaan itu adalah apa? Harus, kan terusnya Kan Yos, apa kabar? Kan Yosong, apa kabar? Baik Kan Yosong, ini mulai karirnya 1986 ya? 1986, bulan Desember Bulan Desember sebagai staf kecamatan Kecamatan Cibadak Tiga kali camat, terus empat kali kepala dinas ya? Ya Terus, apa kabar? Empat tahun menjadi sekda, ya Terakhir empat tahun menjadi, apa kabar kira bupati Tiga puluh delapan tahun sudah Nah, Kang Yos, sekarang calonin jadi Guta gini Insya Allah Apa sih hal yang memantik nih? Kang Yos, maju mencalonkan itu apa? Apakah melengkapi biografi aja nih? Gini, saya sebetulnya dalam prinsip hidup saya adalah Pertama memberikan pelayanan dengan penghati penyusahaan Dari mulai staf sampai di Cakda Menterinya Ibu Paket Kati tahun 2019, 2020 Yaitu menjadi calon akhium parten dengan berdasarkan dengan Pak TNI Bersama Pak TNI Nah motivasi hari ini adalah pertama saya tidak punya ambisi yang lebih ambisius Tapi karena ada dorongan dari toko, dari masyarakat, kemudian dari ulama kiai dan juga komunitas-komunitas Kemudian partai itu mendorong ya saya dengan bismillah melakukan tentunya Ini adalah dorongan, dorongannya bukan dari dasar pribadi Saya tidak pernah datang ke satu pantai untuk minta dibantu dan didorongkan Alhamdulillah ya partai pun merespon, mendorong kita Kemudian jadilah sekarang ditetapkan menjadi salon di Kabupaten Sukabuni Oke itu kan saya tangkap dorongan dari eksternal Dari pribadi sendiri melihat Sukabuni itu kira-kira apa sih hal yang memantik itu dari pribadinya Pertama karena dorongan sehingga kita dianggap atau masyarakat meminta untuk saya maju di pilihan ini Ya saya sendorong juga ya maksudnya kita ingin hidup ini kan bermanfaat dengan orang lain Nah kemudian kita ingin ya memperbaiki apa yang telah kami lakukan selama ini Ya tentunya ada sebuah peningkatan, ada sebuah kebaikan Saya membantu Pemaruan kan selama kurang lebih 3 atau 4 tahun ini Ya tentunya banyak sisi-sisi kelebihan ada juga yang kurangnya Nah sisi-sisi kelebihannya tentunya itu harus kita pertahankan Kemudian kita tingkatkan Kemudian sisi yang kurangnya kita tingkatkan Jadi yang sebuah kenyataan dan harapan masalah kan bisa tertemui Dan oleh karena itu saya dalam kesempatan ini Teknik lain utama ini adalah untuk menggunakan harapan baru Suka Bumi Oke harapan baru Suka Bumi Yang akan memperbaiki kelemahan kemarin Kekurangan kemarin Dan kelebihan kemarin itu dipertahankan dan dikembangkan Oke itu motivasi Teman-teman Nah Suka Bumi hari ini Kang Yes IPM kita terbilang bendah Nah 2022 itu RLS kita rata-rata lama sekolah kita itu 7,11 tahun Tamat SD SMP belum tentu tamat 22 Iya UHH kita umur harapan hidup kita 71,54 tahun Lalu pengeluaran per kapita lumayan kau menurut saya Ada kenaikan Rp. 360.000 sekarang Rp. 9.210.000 Nah ini kan saya rasa ada perang Kang Yes nih Membuat IPM kita seperti ini Nah tiba-tiba sekarang berani-beraninya mencalonkan menjadi Bukakit Maksudnya tolong jelaskan kepada saya dan masyarakat Suka Bumi juga Masyarakat Suka Bumi juga Kembali Akan Akan Iya Gini ini akan sebuah proses kemudian rata-rata sekolah kita masih 7,1 kemudian usia harapan itu juga 7,1 nah ini pada hari yang harus kita patuh, yang harus kita peringkatkan kalau usia harapan itu saya kira sudah 70 tahun nah sekarang yang harus kita tingkatkan ini adalah rata-rata lama sekolah rata-rata lama sekolah kita baru 7,1 ini SMP kelas 1 baru masuk kelas 2 kalau kelas 2 lama harus 8 tahun kalau kelas 3 harus 9 tahun artinya bahwa kita ini baru kelas 1 rata-rata kan ini adalah sebuah perjuangan yang atau membutuhkan keyboard yang kuat yang kenang dari seorang yang nanti kepadanya ke depan karena memang kekurangan ini harus kita tingkatkan dari berbagai sisi kebijakan yang akan kita tentu lebih jadi kita akan tentu ke depan bahwa masyarakat selalu ini harus mengingat pendidikan baik sektor formal maupun normal normal sekarang karena suasana karena usianya sudah lewat usia sekolah berarti sektor pendidikan informal yang harus ditempuh sehingga ada kesetaraan begitu ini nanti korban kita ke depan seperti itu oke sekarang mudah-mudahan bisa ke 9 iya mudah-mudahan bisa ya 12 tahun lah ya 12 tahun itu belum baru ya ini bersahan atau berwarna waktu yang panjang tapi kita ingin 7,1 ini segera ke 9 dulu SMP oke berarti yang saya tangguh dari Kang Yos ini bertahap ya Kang Yos memang Kang Yos mengakui saya hargai mengakui itu perannya Kang Yos juga tapi kan ini bertahap teman-teman saya akan lanjut ke Sukabungi Asik nih Kang Yos agamis, sejahtera, inovatif, kolaboratif agamis emang penting agama itu Kang Yos? sangat penting agama karena pas saya di depan agami bahwa Sukabungi ini kan mahan-mahan dan tidak membedakan agama yang lain 90% lebih ya penduduknya agama Islam iya iya kemudian agama lainnya gak sama agama itu tidak hanya Islam lain tapi bagi mereka pun bisa yang penting melaksanakan perintah iya dan makanya di jadwal agama ini nah kami di kisah ini adalah 9 usian persian anda penduduk Muslim nah kemudian kita harapkan bahwa penegakan syariat Islam yang sudah dilaksan dan sudah dideklarasikan oleh pemerintah Sukabungi tahun 2001 itu yang didukung oleh para kiai dan ulama tentunya pendagaran syariat Islam dalam konteks bikin negara kesatuan ini yang tidak membedakan agama dalam negara tapi tidak membedakan negara dalam negara ini adalah pendagaran syariat Islam berarti jadi masyarakat itu harus mampu melaksanakan syariat Islam secara kalpah secara menyeluruh secara holistik tidak hanya sekotong-potong tidak hanya se 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 apa mulit bawang lah gitu bagaimana jadi harus harus dari mulut dari mulut sahadatnya sampai kepada karna-lagi badan ritual yang lainnya yang tentunya sesuai dengan kaedah-kaedah yang telah dikali sama Allah SWT mengalakuran dan sunnah agar agami jadi semuanya melaksanakan perintah dan menjauhi orang Allah SWT ini yang kita akan singkatkan oleh karena itu disini perlu ada sinergitas perlu ada kolaborasi kolaborasi kolaborasinya disini pemerintah daya dengan para Kiai para ustad para DKM para imam sholak imam mesin ngaji terlibat semuanya untuk menjadi membuat masyarakat itu betul-betul agama jadi agama tidak hanya di link service tidak hanya di sebagian dikatkan saja tapi implementasinya bagaimana sholat berjamaahnya bagaimana subuh pengajinya ada enggak bagaimana pemerintah pengajinya ada enggak bagaimana pemerintah diniannya ini harus ditingkatkan masyarakat ini apa namanya sama-sama yang singkat setelah sekolah SDI atau MI pagi siang pulang siang menjelang sore itu masuk pada saat ini untuk penambahan ilmu keagamaannya karena di sekolah itu kan sangat terbatas matah pelajaran jam pelajarannya begitu makanya perlu berkorelasi berkorelasi dengan kebutuhan SDM yang berakhlat oh iya itu ujungnya ada ke ahlak mulia bahwa agama itu kan ahlak mulia itu nah kemudian untuk menyembarkan itu kami ke depan ingin bahwa setiap anak SDM atau MI yang mau sekolah ke madrasa ke SMB atau madrasa nauya sertifikal ijazah dunia itu habis betul jadi harus mengenyam pendidikan agama biar nanti madrasa dunia semangat hidup kemudian masyarakatnya juga ikut angiologian tokoh ulama tokoh masyarakatnya termasuk orang-orang buddhnya atau orang siswanya kemudian anaknya yang mendapatkan ilmu yang besar dan berlampangan dari sisi agama makanya persyaratan 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 muhajib untuk masuk SMB itu harus mengenyam sekolah siapa yang datang sana bu jadi gak bisa ada bukti biar kuat itu kan berahlah mulia lalu adaptif datang saya baca visi dan misi fitur wajib handphone itu kan menangkap sinyal lalu bisa telepon dan SMS itu fitur wajib saya analogikan itu agama fitur wajib SDM di visi-visi itu nah ada handphone itu kan untuk menjawab tantangan masa depan butuh fitur-fitur tambahan nih kalau handphone kan tak screen sekarang terus udah bisa kamera nah ini fitur tambahan apa yang perlu disemakan pada setiap SDM agar adaptif dan tangguh menurut kan oke setelah kita dipidik rohaninya oke itu kan basicnya ya kalau udah ya tingkat kesolekannya udah udah bagus dan sekarang dibawa gitu-gitu lain untuk membuat penyemangat hidupnya disini dibuat semacam kalau anak-anak karena kecerdasan kecerdasan yang lainnya ditambahkan dari umur pengatauan kemudian juga untuk orang dewasanya atau orang mireh yang menuju dewasa atau orang remaja menuju dewasa ini itu juga ditambahkan dengan itu pengatauan dan teknologi yang lain sehingga untuk penguatan tadi dari sisi kesolehannya kita maklumat lain dari sisi apa namanya kesejahteraannya kemampuan ekonominya atau kemampuan kapasitasi daripada orang tersebut sehingga dia tidak hanya memiliki kekuatan agama saksi tapi juga secara untuk menjalani kehidupan itu teknologinya dikuasai menjauh tentang mas depan teknologinya dikuasai kemudian ilmu pengatauannya dikuasai ekonominya dikuasai begitu sehingga insya Allah kesejahteranya akan sejalan seri sejalan akan meninggal jadi agamanya kuat dan agamanya kuat jadi pasanggi 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 lengkap sudah itu dari agamis sekarang kita masuk ke sejahtera kalau koreksi saya kalau saya salah undang-undang saya belum pernah menemukan definisi undang-undang kalau undang-undang definisi makmur dan sejahtera ada pun undang-undang dasar 45 kita hanya mendorong untuk sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat nah belum ada definisi khusus ya makmur dan sejahtera oke kameos beras mungkin Rp16.000-Rp20.000 mungkin gak keberatan minyak goreng harga segini gak keberatan tapi bagi masyarakat lain itu sangat berat dan belum ada standarisasi nah makmur dan sejahtera ini di mata kameos ini seperti apa sederhana sekali sebetulnya segala kebutuhan bahwa tercukupi itu batas minimal oke kebutuhan tercukupi itu ya kebutuhan bahwa tercukupi anakmu sekolah tercukupi kemudian butuh makan tercukupi isi butuh hiburan tercukupi itulah maknanya saya sekarang jadi gitu ya tapi ada juga kalau di sisi dari sisi keagamaan mungkin tidak selamanya juga bisa diadakan kadang-kadang kadang-kadang aksanya banyak di batinnya terbisa itu juga menurut saya tidak fisik oke batinnya tercukupi itu yang agak sulit ya jadi ada hal yang batin makanya dibakun lah antara agama dan dari jaman oke 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 berarti arti artimah dan sejahtera semuanya terpenuhi ya dan kebutuhan yang ia akan memenuhi itu saya insya Allah itu ya sekarang kan disini banyak yang stunting yang dikonsumsi makanya kita ada problemnya keluar gratis yang disampaikan untuk keluarga yang menurut kebalikan untuk anaknya yang bisa sampai 5 tahun baru saya membahas itu sebenarnya kan pertanyaan belakang karena yang menyinggung itu arti lamanya seperti apa kan ya keluarga itu keluarga berapa kilo kilonya yang penting ada tak bukan kilonya teknis lah seperti ya kalau Pak Presiden hari ini nggak apa-apa ada makan gratis kita juga mengalami keluar gratis dan juga ada program para kurang untuk masyarakat yang secara umum tentang harga-harga yang terlalu tinggi kita lalu ada operasi pasar urah dengan tangan yang dibawah salam harganya itu itu peringatan peringatan ekonominya bisa tertopan kemudian kesehatannya terang dan bersekiranya membangun itu fisik fisik dan mental spiritual kemudian ada infrastrukturnya ada kedepikannya ada kesehatannya ada ekonominya oke 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 kita maksiat lagi teman-teman nanti saya bahas lagi tentang keluar gratis juga Sukabumi butuh pemimpin dengan kualitas super saya rasa ya yang itu salah satu pemimpin yang harus kolaboratif nah gembur-gembur kemarin itu Kang Ios kritik atau ini gimik atau bagaimana Kang Ios ini itu mah sejatinya begini kan saya ya misalnya hari ini saya tidak pernah alohi itu bahkan buat perhatian kita selama yang terpikir tak seserah untuk oleh kita kalau ada masukan warna-warna kritik selalu itu konstruktif dan betul sejatinya seperti ini tidak tapi kalau kritik hanya yang menjelek-jelekkan dan setelah itu perlu di kantor yang membangun kita ingin kebijakan A, B, C seserahkan ya ada sesuatu yang kita lakukan bagus ya bagus itu oke siap dengan itu misalnya yang terpilih kan Ios menjadi bubati ternyata banyak masyarakat saya lah minimal ya contohnya saya tidak puas terhadap kinerja kan Ios saya harus bagaimana sampaikan keluhan itu ke ya bisa langsung ke saya bisa langsung melalui nanti ada online lah untuk menyampaikan informasi masukan saran bagian-bagian apa-apa tidak puasanya apa itu harus disampaikan memang pasti itu harus dilakukan kan setiap saatnya kita akan melakukan yang namanya sebagai pepuasan di pepuasan masalah pepuasan pelanggan dan kita sebagai pelayan ya pepuasan itu adalah keharusan 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 lalu sandasan pemikiran apa nih kanias yang kanias pakai agar menjaga ketika terpilih putih tetap menjadi bubati yang berdapat tetap waras lah kadang-kadang kan kalau sudah terpilih yang tadinya suka ketemu jadi tidak ketemu yang tadinya janjinya memajukan ketika terpilih tidak ada pemajuan itu apa landasan pemikiran itu ini makanya kita tagline harapan baru seluruh seluruh perolongan kegiatan yang kita akan lakukan kita berdasarkan aspirasi oke berdasarkan aspirasinya kan gini ada ada program ada ada top down harus di make it tidak hanya top down suaranya masyarakat sekarang suaranya masyarakatan ingin dengan bagus seluruh orang pertanyaan ingin bangun perhatian terhadap paku terhadap pantai awinia terhadap masyarakat ini yang dibangun ini dibenarkan oleh kita kalau tidak ada hal indah turun untuk mendengar dengarkan oleh kita informasikan pada waktunya insya Allah kadang-kadang kita melaksanakan keinginan masyarakat pasti masyarakat dan suaranya berarti saya takut memang landasan pemikirannya mix mix antara bottom karena teknokratik hasil pemikiran kita di top down bottom up atau di mix di mix oke meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tetap kelola pemerintah yang aman informatif dan visionary ada kata-kata amanah yang tidak mungkin terwujud tetap kelola pemerintah yang amanah ketika bupatinya tidak berdaudah penting saya harus tanyakan karena sistem pemilu kita ini memungkinkan bohir ini ada nah kira-kira ada gak bohirnya kaya mas entah itu apapun siapapun ya perolangan pengusaha atau apapun terus seberapa berdaudah nih jika ada nih seberapa berdaudah menghadapi bohir-bohhir ini itu begini bahwa pembangunan itu dilakukan untuk kepentingan masyarakat oke oke kita jangan memiliki jangan pendukung atau bukan pendukung kalau udah jadi itu sama ya sepanjang ada regulasinya dan lain sebagainya itu kita lakukan dengan penyokong atau buahir itu normatif aja oke tidak berlebih saya kurang sesuai dengan apa nih mah perang fungsinya aja yang paling penting adalah bagaimana bersinergi dilakukan terkait dengan pelaksanaan pembangunan jadi jangan sampai ada yang apa namanya saya katakan tadi kalau udah jadi mulai pertama jadi disitulah perannya bahwa semuanya ngambil peran sesuai dengan fungsinya ya tidak ada keistimewaan oke tidak ada keistimewaan ya harus sama kepentingan masyarakat itu kan regulasi yang diikuti oke oke itu teman-teman udah saya tanyakan itu karena beberapa teman-teman juga menitipkan pertanyaan itu kita bikin asik tanda petik ekspektasi masyarakat ketika kita bikin asik ini kan berarti kandios orangnya asik gitu saya isang misalnya ingin bertemu kandios ternyata di depan pagar kandios orangnya enggak asik maka kan runtuh nih semua yang kandios bangun samalah dengan pelayanan publik ingin perekonomian asik pelayanan publik tapi ketika orang-orang yang bersentuhan dalam masyarakat langsung ini enggak asik enggak akan asik juga nih walaupun kandios orangnya asik nah itu tahapannya sebenarnya all-in ya gitu kalau semuanya kalau kita bicara asik dari mulai orang daerahnya waktu pelayanannya asik ke bawah asik semua kemudian pelayan masyarakatnya di rumah sakit atau di sesmas atau di perusahaan umum daerah semua itu jadi jangan sampai ya atau lebih pelayanan yang tidak baik customer satisfaction tujuan kita itu menguaskan pelayanan menguaskan masyarakat pelayanan itu masyarakat kita sebagai pelayan jadi customer satisfaction itu yang dilakukan ketika nanti aparat kita tidak seperti ini nah itu dia bagaimana itu saya ingin itu kan ada 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 cuman itu harus ya bahasanya semuanya di bagi aparat jangan juta jangan juta layani masyarakat dengan baik-baiknya di hari yang mau benar yang biasa biasa aja jangan ada perbedaan hari ini saya tidak bersama korek saya juga bersama korek saya suka membuka pintu saya yang membuka pintunya saya yang ya teman-teman saya jajian dengan Kang Iyos Kang Iyos ke rumah membuka pintu sendiri betul-betul saya tidak pernah melakukan ramanya bahkan enggak ada satpam di rumah saya iya enggak ada cuma Kang Iyos dengan Kang Anto ya kedua ya sama dengan ini ya kalau-kalau adilan bukan sepatutnya jam kerja udah luar iya jam kerja udah ini ya di luar di rumah kalau enggak ada adilan enggak ada saya ya yang buka pintunya enggak ada jarak ya oke 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 ini asik berekonominya asik berekonominya banyak keresahan jelas di bawah ya dan ini keresahan yang saya rasa enggak pernah ada bupati yang bisa menyelesaikannya saya sulitian ini apa dibiarkan atau bagaimana tentu masalah calok pabrik nah ini yang jadi pemikiran kita justru hari ini iya gimana saya bilang kan asik semuanya di channel kerja asik di perdagangan juga asik di channel kerja kan hari ini apa namanya banyak masukan informasi dari masyarakat katanya yang di sini terutama banyak pabrik tapi kalau sedang udah tutup ya susah juga masuk penerjaan tapi kalau ada peluang juga ada itu itu ya ya nah ini barangkali yang kita luluskan yang harus kita selesaikan untuk apa itu sebetulnya menurut saya tidak perlu pakai itu memang ini kan masyarakat kita ini sangat membutuhkan pekerjaan kemudian pekerjaannya itu kan mungkin dua tiga bulan atau enam bulan juga ada evakuasi dan sebagainya sementara kalau tidak investasi menandakan dulu dan sebagainya itu kan kasihan juga ini ada kita luluskan dengan pihak-pihak terkait kata kalau itu benar jangan jangan kata-kata oke kan ya saya dorong itu oke, itu teman-teman ya akan dorong itu supaya masyarakat yang pekerjaan ini sempur bahkan kita akan kita bisa punya sistem oke ini sistem silenis yang berhenti ke depan kebutuhan pengusaha itu apa kualifikasi kepentingannya apa sertifikasinya apa berikan kepada kita kemudian Pemda lah yang akan memberikan informasi kepada masyarakat hasilnya nanti sampaikan kesejahteraan kebutuhan mereka sehingga tidak ada peran antara pihak-pihak lainnya dan yang paling penting lagi ini kita harus berani memberikan sebuah pembatasan sehingga di perusahaan itu diupayakan minimum 60% maksimum 70% itu harus warga-warga bukan warga-warga, 30% silahkan juga bisa dari sekolah sini Cianjur Timur, Barat dan Pukul, atau Lebak Waktu 70% itu sudah kompeten bagaimana? Enggak, kompetensinya ada sesuai Oh itu 70% sudah sesuai standar ya? Enggak Saya kira 70% masuk-masukin aja ya? Enggak, ya Tangan harus sesuai standar Kan bagi di Sukamo juga banyak yang kita bisa jauh-jauh Iya, iya Iya, iya Seperti di Garmen kan kualifikasinya kan ini Saya berbeda lagi dengan tenaga ahli, beda Itu tenaga yang umumnya Ya teman-teman Saya tertarik membahas program-program Karena belum Sosial Science Program Kamius dengan Kang Zaino ini saya belum dapat Dan saya tertarik dengan nanti membahas dengan Kang Zaino sebagian program Saya yakin program-program yang dikeluarkan oleh calon itu pasti untuk kebaikan daerah ini Tapi teman-teman harus ingat juga Di balik program ini yang harus kita telah Yaitu anak pemikiran yang menyokong program itu Nah, Kang Nils Sayang ya pada saat ini Daerah itu dinilai SDM warganya Kemajuan daerah itu kan dinilai dari SDM warganya Ada beberapa yang berpendapat Koruptor atau maling wangkat itu hilang Makas Indonesia akan sejata Nah, kan titel maling-maling ini kan berpendidikan Kontra pendidikan tapi ujung-ujungnya menjadi maling Enggak semuanya sih Nah, ini Saya curiga kemajuan daerah ini Jangan dinilai warganya aja nih SDM-nya Pejabat-pejabatnya pun harus dinilai SDM-nya Itu tanggapan yang sebenarnya Pak Gerti? Itu kali kan Makanya harus diberkali dengan akhlas Oke Fondasinya sih Makanya agamis itu kan tidak hanya untuk masyarakat secara ini Sejaknya itu ada juga ya Mulai-mulai Harus agamis ya Semuanya ASN harus lebih guru makanya Makanya Termasuk di perusahaan-perusahaan Harus agamis Ya artinya gini Bahwa untuk menjaga hal-hal itu Kami sudah kesamakan Seratusan Jadi ingin semacam apa ya Supaya diri dengan berlebih Kita harus diakhir Bahwa risik itu adalah yang ngak Buat apa kita risiknya banyak itu berokah Risik man bagus mahalal Besar berokah Kalau saya juga halal cukup Cukup Ini cukup Ini cukup Ini yang bisa kata Sejahat Nah Kaitan dengan supaya tidak ada korupsi Sekarang kalau ada ini Kalau orang Apa namanya Ya maaf-maaf Tingkat Tinggi Dan Takut dengan Tuhan yang tinggi Buat apa sih Menubung-nubung harta banyak Emang kalian kan ada bahwa hubungan Jadi Udah turun yang ditinggal Apa yang juga Penting memanfaatkan risik yang kita miliki Masalahat barokah Kemudian Bermanfaat sejarah Sehingga saya ingin Nah Pemilihan ahlak ini Tidak hanya di ASN Tidak hanya di masalah Termasuk di masalah Kita ingin Di masalah perusahaan Perusahaan yang ada Itu harus ada pengajian Oh iya belum ada ya Belum Kita makhluk ada Dengan banyaknya Kali orang Ada pengajian itu Kan pengajian di perusahaan Bisa saja Nanti Gak penting ada Selama mendengarkan Yang ketiga Tidak akan masuk Begitu Apa namanya Yang paling pesan masuk Tidak akan terima So begini Masuk jam 6 Bulang jam 6 Sore Bulang rumah capek Tidak sempat Tidak sempat Tidak di kampung Sabtu minggu paling hidup Dengan anak-anak Hal yang lebih Tidak akan ada pengajian Tidak akanggeri Kita pilih nanti, Kang Ius, kita bisa tadi dengan lewat podcast ini Nah Kang Ius jawab dengan cepat Jika suka memiliki metode depan dipimpin oleh seorang Ya usah nanti, itu yang kita akan melakukan Nah ini yang harus dihitung dulu ya Yang paling penting kita harus dinamakan Sama yang asal sama sekolah Kita ingin, atau kita anak program Untuk paket A, paket B, paket C, jalan Sehingga akan terangkat disitu Sekarang yang usia formal pendidikan kan udah lewat Usia SD udah lewat, tapi dia juga punya pendidikan SD Paket A, usul Dia sekarang tidak lulus SMP Sementara usianya udah lewat, usia SMP Paket B, adik Udah lulus SMA, lulus SMP tidak melanjutkan paket C Kira emak-emak, bapak-bapak yang sudah tua juga Biar nanti, kan apa namanya masyarakat bukti sampai kaya yang langat Kenapa ya, sampai itu tuh penyesarakan itu, itu salah satunya Di samping meningkatkan sekarang bagi masyarakat-masyarakat yang Atau anak-anak yang usia sekolah tidak sekolah itu juga harus masukkan Iya, jadi RLS ini kira-kira berapa? 9, 7, 7, 8, 9 berapa? Ya, kira digitnya lama pak Lama sekali, kalau lihat perjalanan ya Oke, oke 0, 0 Pokoknya saya ingin meningkatkan dulu Ketama di RLS Iya, kalau jadi concern utama ya Sekolah ekonomi sudah meningkat Oke, adik kita 5 tahun ke depan Berapa? Hari ini kan ada 7 ratus ya Ya Ideanya loh harus tinggi, gini saya pengalaman dulu Ketika saya jadi Kepala Lembuk Malik Ketika saya jadi Kepala Lembuk Malik Ya Saya masuk 90 miliar Keputama masuk 90 miliar tahun 2012 ya 5 tahun kemudian Jadi 500 90 ke 500 Berapa ratus persen ya Berapa ratus persen ya Sekarang apalagi dilupati kira-kira Hari ini baru 700 kian Oke Ya kita ingin tingkatkan Jadi Gantungan kofensi Banyak Iya Dibatkan dari Perlindungan Dibatkan dari Perwisata Dari Apa namanya Perhatihan Administrasi Repubusi pajak juga Pada beda Dibatkan dari Profesinya masuk ke dalam Ya Ya Kita Antisimpasi saja Begitu 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 Bahwa kita ingin Keputusan lagi Keputusan lagi Keputusan lagi Keputusan lagi Yang paling penting Pengaraman saya dulu aja Hahaha Kamu nunjukkan bahwa PAD kita Kalau saya mimpin PAD itu pasti naik Dengan Ini Terakhir Kira-kira Di depannya ada Masyarakat Warga Kabupaten Sikowi Ada kata-kata Ya Warga Masyarakat Sikowi Yang saya remati Dan saya banggakan Tentunya Mari kita sikapi Dari ini Dengan Dijak Terlalu Ketentangan kita Merami Yang paling penting adalah Warga Masyarakat Bisa Bisa Menyambutkan Suaranya Kemudian Berdasarkan Perkembangan Rasional Berdasarkan Di samping Emosional Rasional Berdasarkan Kenapa? Karena ya Secara Rasional Menurut Menurut Seorang Bagi saya Tidak Memaksakan Tidak Silahkan Masyarakat Kediatan Kediatan Ini Untuk Penutu Mana yang Menurut Potensi Untuk Kemajukan Kemajukan Kepulauan Kita Ingin Bahwa Sebagai Semoga 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 Lebih Barokah Dan Masyarakatnya Sehingga Disini Asyik Dimana Asyik Karena asik itu kolektasinya senang, bahagia dengan, jadi masyarakat yang ada yang cemerut, menangis seni, peromak-peromak masyarakat susah diambil itu. WPJS-nya berkalangan trun, misalnya gitu, lantuan, ya. Ini berarti pelayanan kundikatan kepada masyarakat sehingga, ya asik itu kan berarti, semuanya yang dialami dengan baik, kemudian dengan lancar dan normatif. Yang gila, sangat asiknya agami sejahtera yang dipakai pelayan-pelayan. Akromiknya bagus gitu ya. Pas banget ya. Oke, itu teman-teman bincang-bincang saya dengan Kak Iyas. Mudah-mudahan video ini bisa menjadi referensi, teman-teman, dalam milik Parti Kabupaten Sulawesi ke depan. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.